Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini paling lama kita ini, lebih dari 10 hari, 2 minggu Tidak berjumpa karena alasan-alasan pribadi Banyak pekerjaan-pekerjaan tidak bisa dierakkan Untunglah masih bisa terisi Dan bagaimana nih kabar kawan-kawan, apa cerita kita? Nah, Medan dulu apa berita Medan? Kalau Jakarta ini hujan terus ya? Ya, hujan terus Kalau Medan ini jantung, apa maunya? Mau soal apa? Bisa dia Soal rektor masih panas Tunggu dulu Kan nampak pakai maskernya kan? Karena hari ini akan ada razisnya masker Siapa yang tidak pakai masker di jalanan Itu kena sanksi 200 ribu Jadi aku pakai masker walaupun gue gantung aja gini Supaya enggak Jadi pakai dia? Pakai masker Apa udah divaksin bang? Bang bahaya tuh Oh belum, lewat Lewat umur Lewat 60 lebih Itu problem kita juga itu Jadi begini Ini agak mengherankan dan jadi pertanyaan aku Mengapa Peraturan yang keluar bahwa Untuk orang-orang yang di atas usia 59 Sudah 60 ke atas Itu dibelakangkan Dikemudiankan Kalau dia mau vaksin Hal ini Tidak Dilakukan oleh beberapa negara Justru beberapa negara Melakukan vaksinasi terhadap orang Yang justru sudah Manula Yang sudah di atas 60 Nah kejadian ini juga Terjadi di Belanda Di Belanda itu Dilakukan seperti ini Di atas 60 nanti dulu Jadi udah mulai banyak protes Yang mengatakan Apakah pemerintah menunggu kami mati dulu? Itu kata-kata mereka Itu di TV dia keluar konggung gitu Ada juga yang menganggap Ada juga yang menganggap Atau menilai Bagi yang lansia ini Rahmat untuk dia Tidak terkena kewajiban Jadi ada yang menganggap Bahwa ini kewajiban Ada yang menganggap Bahwa ini fasilitas Jadi bagi yang menganggap Itu kewajiban Dia merasa Bahwa ini Adalah rahmat Dia lewat dari Ancaman Jadi karena kan Sekarang Yang keluarkan statement Gak mau di Vaksin malah dari Kita lihat di media kan Dari kader PDI malah Bahkan dia mau lebih bau Bayar dendari Dipada dipaksin Jadi kalau ini dihembus Berarti ini kan Ancaman Ini kan bahaya Jadi bagi orang yang Kayak kita ini Merupakan rahmat Tapi bagi orang yang Secara berpikirnya Beda ya Merasa bahwa ini Ilang kesempatan saya Untuk melindungi diri Dari Kontak Berkontak dengan Dengan virus Terdiri Kalau aku lihat Kalau aku lihat Yang lain terus Ya kalau umur 60 itu Itu kan orang Yang sudah Dikatakan Kurang produktif lagi Kan begitu Tidak lagi Tidak Tidak Liar lagi Dia keluar luar sana Keluar sini kan gitu Mau duduk KB pun tak bisa Kemudian pengalaman Hidupnya itu kan Lebih Lebih banyak Kan begitu Ya menjaga Imunitasnya Terdiri pandai lagi Daripada orang yang Umur 18 Sampai ke 59 Jadi Sabar-sabar aja lah Yang 60 itu Jago nya itu Ada dua bang Ada dua penibapnya Ini sebentar Ada dua Jadi bisa juga Yang membuat kita sedih Di lansia ini Aku ambil satu contoh Pada saat istriku dulu Hamil Ada sakit Kemudian Ada dua yang harus Diselamatkan Ibunya Atau bayi dalam kandungan Jadi pada saat itu Aturannya itu Bayi dalam kandungan itu Harus diselamatkan Jadi boleh dikorbankan Ibunya Aku jadi bertanya-tanya Kenapa demikian Kok anak ini Yang harus diselamatkan Nah kaitannya Dengan sekarang ini Apakah seperti Abang bilang ini Yang dah tua itu Kalau mati pun Gak apa-apa lah Karena capek hidup Sudah puas hidup di dunia ini Yang mudah-mudahan Ini belum menikmati Kalau itu lain Lain jawabannya Mendapatkan anak Lebih susah Dari mendapatkan bini Ini bukan kemauan Bukan kemauan aku Demi dokter Yang menyatakan demikian Jadi berarti Ibunya Harus Bukan harus ya Lebih diutamakan anak Jadi kita balik ini Ini kan sebagai contoh Logikanya begitu Kan begitu Jadi kalaupun mati Jadi kalaupun mati bini Masih ada ganti Dapatkan anak itu Pak ayah itu Belum tentu semua Bisa dapat Betul bang Jadi kalau dapat anak Belum tentu Pak bini Kalau dapat bini Sudah pasti dapat anak Nanti Kalau tidak dapat yang satu ini Pindah satu lagi Kan ada kemungkinan Ada dua Ada dua B dua C Dan gitu kan Tapi ada Pertimbangan begini tuh Ada pertimbangan begini tuh Kalau Orang tua itu Tidak dipaksin Sebetulnya Karena apa Karena Usia dalam puluh ke atas itu Sudah banyak penyakit Penyakit yang dibawaan Sudah banyak penyakit Bawaan Jadi kalau dipaksin Bisa membahayakan Itu pertimbangan itu Ada juga Makanya Makanya rata-rata Seperti itu Makanya Orang-orang tua Yang rentan Untuk Kena Kena COVID itu Karena ada penyakit bawaan itu Masuk dari situ Misalnya Paru Jantung Gula Nah itu dia Itu ada alasan Seperti itu Ya kalau Kalau begitu Yang sudah Yang sudah pernah kena Juga gak boleh Dipaksin Ini alasannya Benar itu Enggak Ini kan yang mengeluarkan Alasannya Mesti orang yang Betul-betul Apa namanya Representasi Dari Yang berkembang Begitu Jadi jangan Jangan Isu Gitu kan Bahaya Kalau aku kan Kalau aku kan Masalah produktivitas Tadinya Masalah Bagaimana Mobilitas Daripada orang tua Dengan Yang generasi Yang 19-59 Kan begitu Kalau yang tua-tua 60 Disuruh Pindah di rumah Kan rata-rata Sudah pada pensiun Jadi Dia lebih bisa Menjaganya Sedangkan Kalau yang 18-59 Itu masih ada Yang pekerja Ada yang Apa Maka mereka Yang harus Dilindungi Lebih dahulu Rasional Tapi jangan Salah Bang Orang tua Sekarang Lebih banyak Yang menjadi Pentolan Lihat itu Presiden Amerika Berapa Delapan 78 Tahun Jadi jangan Main-main Orang tua ini Orang tua ini Bertambah Keklapa Ini Tambah Tua Tambah Bebinya Banyak Produktivitas Yang diberikan Bukan Dari Mengandalkan Fisik Mengandalkan Penalaman Rasionya Rasionya Kan sedikit Terus Yang menjadi Pimpinan Itu Kan Relatif Yang diumur Itu Kan Hanya Rasio Berapa Persen Aja Kan Mahatir 92 Persentasenya Kan Sedikit Dari Sekian Juta Menudukan Baru Berapa Orang Betul Bang Tapi Begini Kita Kan Warga Juga Warga Negara Juga Dan Usia Di atas 60 Itu Itu Usia Yang disebut Golden Age Usia Mas Dimana Manusia Menjadi Sangat Bijak Pada Di atas 60 Tahun Kalau Di bawah 60 Tahun Itu Belum Bijak Nah Jadi Macam Aku Kemarin Ngobrol Pertlepon Kita Siap Divaksin Tapi Vaksin Tidak Tersedia Buat Kita Yang Di atas 60 Nah Itu Satu Harga Harus Dipertanyakan Ya Oke Katakan Abang Kita Nampak Sehat Belum Tentu Kita Rapuh Belum Tentu Kita Terkena Barangkali Bagi ketemu Orang yang terkena Cepat Kita Terjangkit Bukan Barangkali Vaksin Yang masuk Dosisnya Memang Dosis Untuk Ukuran 18 Sampai 59 Dosis 60 Mengarang 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 Teripada Kacau Bicara Yang Ngarang Ngarang Ini Mendingan Kita Intip Dulu Di Kampus Usu Ini Lagi Ada Ribut Ribut Aku Juga Kaget Ternyata Begitu Kita Main Apa Kemarin Isukan Itu Di Masih Ada Gak Ngerti Apa Itu Pelagiat Boleh Juga Kita Sekaligus Ada Proses Edukasi Biar Tahu Apa Itu Pelagiat Apa Itu Suha Pelagiat Apa Itu Apa Biarisme Sebelum Masuk Ke Pelagiat Sebelum Masuk Ke Pelagiat Pemerintah Ini Pemerintah Ini Harus Benar-benar Seriut Ini Sebabnya Banyak Nina 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 Cakap Cakap Kata Orang Katanya Katanya Yang Insu Yang Aku Dapat Direktur Sinopax Tidak Mau Dipaksin Dengan Itu Banyak Negara Mengembalikan Sinopax Kemudian Aku Dengar Lagi Berita Yang Sudah Dipaksin Banyak Yang Kolab Banyak Sakit Ada Lagi Dibilang Yang Itu Vaksin Purak Purak Itu Orang Yang Dokter Mem Vaksin Mengetar Jarum Nggak Disekan Kosok Itu Ini kan Banyak Sekali Kita Nggak Tahu Ini Benarnya Apa Ada Membilangkan Yang Cina Punya Orang Cina Sendiri Itu Nggak Mau Memakai Di Wuhan Itu Sekarang Sudah Meledak Corona Ini Banyak Sekali Yang Tidak Jelas Kita Nggak Tahu Mana Yang Benar Mana Yang Hoax Tahu Harusnya Pemerintah Itu Membuat Satu Kebijakan Menyampaikan Yang Ini Benar Yang Ini Hoax Jadi Itu Harus Jangan Jelas Ini Berita Resmi Yang Ini Benar Yang Ini Hoax Dan Itu Kan Bisa Di TV Disampaikan Kepada Masyarakat Dan Yang Problemnya Jangan Tempat Yang Mengklarifikasi Benar Hoax Itu Hoax Itu Demis Parah Lagi Kota Masyuk Menyikap Vaksin Ya Biasalah Bang Kita kan Orang tua Udah Jadi Gini Memang Betul Yang kata Si Jaya Itu Aku juga Membaca Berita Itu Juga Jadi Kaget Jadi Itu CEO Orang Yang Paling Top Di PT Pfizer Itu Dia Mengatakan Dia Tidak Mau Divaksin Dengan Obat Dia Sendiri Ya Ini Bagaimana Alasan Ini Tidak Jelas Kita Dengar Tapi Dia Melakukan Penolakan Bahwa Dia Tidak Mau Divaksin Kita Jadi Ragu Produk Dia Sendiri Dia Gak Mau Pakai Ya Kemudian Ada Hal Lain Lagi Bahkan Dia Mengatakan Sebenarnya Dia Lebih Percaya Kepada Imunitas Tubuh Jadi Tidak Perlu Vaksin Vaksin Tetapi Jagalah Kekebalan Tubuh Anda Ini Ini Walaupun Sedikit Kecil Katanya Tapi Mana Mana Itu Orang Mulai Ragu Nah Ya Terserang Kita Sebenarnya Mulai Ragu Apalagi Kita Tak Dapat Apalagi Kita Siapa Dibilang Memang Apa Ini Vaksin Ini Kalau Disuntikan Kepada Orang Tua Yang Punya Penyakit Bawaan Nah Ini Juga Lagi Rumit Katanya Gak Boleh Ada Yang Jantung Penyakit Ini Penyakit Banyak Kali Jadi Mungkin Nah Jadi Nomor Dua Kan Kita Atau Nomor Tiga Jadi Apa Betul Itu Nah Itu Makanya Yang Kita Harapkan Dari Ngomongan Ini Adalah Pihak Yang Berwenang Yang Berkompeten Yang Dugaskan Untuk Menerangkan Ini Kepada Masyarakat Itu Memberikan Secepatnya Orang Orang Seusia Kita Yang Sudah Mulai Ece-ece Bijak Ini Itu Aja Ragu Apalagi Orang Orang Lain Yang Tidak Bisa Berpikir Seperti Kita Lebih Kalem Lebih Lebih Tenang Aku Rasa Itu Penting Sekali Jadi Yang Problem Sekarang Berkembang Di Masyarakat Itu Kan Karena Ada Kelompok Ini Kan Terus Terang Aku Merasakan Sekarang Ini Perselisian Permusuhan Antara Kelompok Di Bangsa Ini Demikian Panjang Gak Selesai Jadi Nanti Ada Satu Kelompok Yang Begitu Ada Kebijakan Dari Sini Mencul Skeptisme Artinya Kecurigaan Kecurigaan Memang Sengaja Dihembuskan Itu Menggagalkan Ini Nah Orang Awam Menjadi Korban Awam Gak usah Jauh-jauh Aku Ada Pengalamanku Di Rumah Hidroponik Datang Tukang Dicilup Air Pak Aduh Kecurum Air Gak berani Aku pegang Itu Belum Tentunya Bahaya Tapi Karena Ada Yang Mengaget Ngagetkan Begitu Kita Jadi Takut Ya Sama Kayak Sekarang Begitu Disuntik Vaksin Glepar Glepar Ada Yang Salah Tingkah Ada Ini Ya Kan Kemudian Masuk Lagi Apa Si Trump Dibuat Video Nyanyi Lagu Cina Katanya Ini Efek Kena Vaksin Jadi Semua Dialih-alihkan Jadi Kan Problem Jadi Aku bilang Tadi Ada Dua Sekarang Ada Yang Merasa Si Is Bilang Banyak Yang Menganggap Kita Kayak Ada Diskriminasi Yang Lansia Ini Tapi Ada Anggap Alhamdulillah Aman Gitu Kan Aku Aja Kan Aku Pernah Kupilang Anakku Dokter Merupakan Garda Terdepan Yang Pertama Dipaksin G Kembo Juga Mamanya Larang Kalau Bisa Kau Orang Leluh Belakangan Aja Ini Kan Bahaya Kalau Ini Gak Clear Karena Begini Barangkali Karena Kecita Kebiasaan Memplagiat Komen Komen Kita Ini Kan Ada Plagiat Juga Kan Mengambil Dari Orang Punya Inilah Yang Sekarang Ini Menjadi Masalah Dan Semua Kita Kan Sebut Bang Dari Mana Jadi Gak Termasuk Apa Gak Termasuk Plagiat Tapi Kan Kita Memberikan Komen Kita Kan Membaca Kan Begitu Kan Jadi Ini Termasuk Unsur Plagiat Juga Kita Kita Bang Liss Aku ingat Begini Cerita Cerita Yang Demonstrasi Aku Pelindungan Aku Pelindungan Ini Aku Pelindungan Kan Gitu Jadi Ada Cerita Seorang Profesor Memanggil Menyatakan Begini Sekarang Aku Akan Tunjukkan Sesuatu Coba Kalian Perhatikan Ini Aku Jadi Contoh Contoh Sendiri Bagaimana Yang Harus Ikuti Cara Lakukan Yang Ambilnya Gelas Habis Itu Taruhnya Segala Macam Kotoran Dikacunya Pakai Tangannya Jari Jarinya Habis Itu Jari Jarinya Dicelupkannya Ke Dalam Gelas Masukkannya Ke Dalam Mulut Ikuti Ikut Semua Masiswanya Takut Ikut Semua Jadi Seakan Dia Contoh Yang Terbaik Memulai Memasukkan Jarinya Kotoran Sudah Selesai Baru Dibilang Keren Bodoh Keren Aku Tipu Keren Semua Kenapa Tipu Yang Kemasukkan Dari Telunjuk Aku Yang Masukkan Mulut Dari Tengah Aku Keren Jadi Mulut Itu Terus Datang Mahasiswa Ada tambahan Cerita Dia Datang Mahasiswa Tadi Dia Tipu Saya Tidak Masukkan Tidak Masuk Dalam Air Di Sebelah Air Gelasnya Kelihatan Ada Air Gitu Makanya Perlu Sumber Hoax Artinya Sumber Berita Itu Penting Itu Dia Sumber Berita Tak Jelas Disampaikan Itulah Nina Nina Kalau orang Mengungkapkan Sesuatu Terus Tidak Menyebutkan Sumber Sumber Contra Contra Plagiat Bagaimana Dengan Orang Orang Mengarang Cerita Sesuatu Terus Menyebutkan Sumbernya Dari orang-orang Hebat Itu Kontra Plagiat Tidak Bagaimana 75% Sama Itu Plagiat Tidak 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 75% Tidak Tidak 75% Sama 15% Nah Ada Plagiat Ada Mengadang Ada Mana Betul Hidu Sari Bila Ngadang Ngadang Gini Aku Aku Pertegas Ini Sorry Kalau di Agama Islam Itu Semua Yang kita Baca Hadis Itu Mesti Jelas Dari Mana Ya kan Sahih Atau Tidak Malah Sekarang Lagi Di Konter Aku Kemarin Mengungkapkan Tuntuklah Ilmu Sampai Ke Negeri Cina Itu Hadis Tapi Palsu Gitu Langsung Ini yang Aku maksud Tadi Yang Contra Plagiat Tadi Tidak Ada Sumber Di Ada Misalnya Ada 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 Buah Acara Di TV Seolah Dia Hebat Betul Aku Tahu Banyak Hadis Yang Dia Bawa Tapi Dika Sebut Seolah Dari Dia Ini Plagiat Karena Gak Nyebut Hebat Bayangkan Hadis Jadi Dianggap Demili Dia Gitu Jadi Apa Bedanya Plagiat Dengan Kompilasi Nah Apa Itu Kompilasi Yang Idu Bilang Segala Macam Sumber Diambil Semua Dikumpulkan Jadi Satu Aku Aku Juga Kan Dulu Ngajar Sama Jajah Kita Kalau Nulis Dulu Ngambil Di Google Itu Lebih 25% Dicoret Walaupun Kita Sebut Tumbernya Itu Juga Karena Itu Tidak Bisa Dipertanggungjawabkan Berita-berita Yang Ada Di Google Itu Kan Bukan Buku Tulisan Sebagainya Nah Kalau Plagiat Kalau Bisa Kau Gini Nulis Ceritanya Kemudian Korubah Redaksinya Tapi Dirubahlah Redaksi Kalimah Itu Nah Pertanyaan Aku Masuk Plagiat Enggak Masuk Kenapa Kaliatnya Itu Maknanya Atau Redaksinya Tunggu dulu Karena Gini Setahu Aku Orang Ngecek Plagiat Itu Sekarang Gampang Dengan Digital Begitu Di Panggil Berapa Kata Keluar Sumber Diterima Di Rubah Rubah Itu Tulisan Tapi Sari Harusnya Lebih Tahu Dia Banyak Nulis Nah Itu Masuk Plagiat Enggak Yang Kayak Gitu Kalau Di Undang Masuk Plagiat Kenapa Sekarang Gini Subtansi Kontens Itu Konten Tulisan Itu Subtansinya Kan Satu Sama Misalnya Gini Yang Diwawancarainya Disitu Dalam Tulisan Itu Isari Agus Jaya Mau Diubah Dengan Kata Apapun Tetap Sehari Kan Sedang Isari Tidak Pernah Mengatakan Subtansi Sedang Isari Tidak Pernah Diwawancari Oleh Intip News.com Tapi Berita Seperti tadi Di Intip News.com Itu Plagiat Ya Kedua Itu Google Google Langsung Kasih Merah SEO-nya Merah Langsung Itu Makanya Ada Kompilasi Ada Apa Namanya Copy Pasteur Ada Plagiat Ada Mengadang-ngada Ada Kreatif Tadi Kreatif Disatukan Semua Kita Dengan Bahasa Kita Dengan Gaya Bahasa Kita Misalnya Dificur Kan Dari Mulai Stride News Dijadikan Sob News Atau Picture Supaya Jangan Ketala Tapi Supansinya Satu Itu Dari Kontek Itu Nah Bagaimana Kalau Tulisan Aku Sendiri Ya Bisa Dimasuk Plagiat Bisa Kalau Beritanya Kuterbitkan Ke Media Yang Berbeda Itu Kena Si Murianto Itu Jadi Ini Self Plagiat Dia Itu Bukan Tulisan Orang Tulisan Dia Sendiri Kau Cuma Dimasukkan Ke Jurnal Yang Waktu Berbeda Dimasukkan Lagi Satu Lagi Dengan Tujuan Mendapatkan Apakah Ada Tujuan Mendapatkan Honor Dan Sebagainya Nah Itu Dimasuk Juga Plagiat Jadi Plagiat Tidak Harus Tulisan Orang Lain Tulisan Kita Sendiri Juga Publikasikan Beberapa Kali Pengakuan Murianto Yang Dimuat Sekali Lagi Tulisan Dia Sudah Bilang Jangan Dimuat Lagi Sudah Disetujui Tapi Dimuat Nah Ini Sebetulnya Kalau Kasus Murianto Ini Yang Berkembang Sekarang Adalah A16 Guru Besar 13 Pengataan Tidak Plagiat Termasuk Profesor Bismar Termasuk Dia Mengatakan Nah Kemudian Siapa Si rektor Usu Terlalu Cepat Memponis Tidak Murianto Dipanggil Dan Diperiksa Kalau Dia Memponis Bahwa Itu Plagiat Dan Bersalah Sehingga Dihukum Gajinya Ditunda Semua Segala Macam Itu Itu Tidak Diharukan Untung Untung Setepu Rektor Usu Di Tengah Suasana Seperti Itu Kemal Untung Setepu Dipanggil Oleh Pol Dasu Masalah Kampus 2 Itu Seru Ini Banyak Yang Lagi Nunggu Nunggu Sampai 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 selamat menikmati